Kita mau pengajian, menyambut juga Ramadan dengan anak yatim dan Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah pada kenyang belum? Udah! Ustadz! Aku namanya siapa? Siapa kamu? Mama mana mama? Cata mana? Ini merah ceri. Ini merah ceri. Apa sayang? Udah gimana dia? Udah lu nyelas. Hahaha. Senang ga sih namanya kecil? Iya. Hehehe. Ini adek-adek kecil yang teka-teka aja dia. Gini ya adek. Gara-gara gamenya dia apa? Rusak, gagal. Dimainin semua adek-adek. Iyuyuyu. Ini anak pertama yang ikuti nasi. Biasanya kalo Aminah kan ga mau. Ga mau. Aduh, tinggal lu. Zura! Azura Lagi ngapain? Ngedek Cantik Ya Allah, gender rindu banget loh Ayo, Azura Ya Allah makin cantik, Nen Sayangku, cintaku Anak pinter, anak ajaib Masya Allah Iya Nen, aku mau pengajian dulu Malam-an aku telefon lagi kalau belum babo ya Thank you, Nen, dadah Assalamualaikum Babo, Waalaikumsalam Oke guys, ini malam misku Syakban Kita mau pengajian di rumah Menyambut juga Ramadan Senang banget, ada siap Dengan anak yatim dan Pak Ustadz Malam, Nen, ada apa nih, Kak? Ada acara apa? Pengajian Lihat dong, ada siapa di belakang Masya Allah Masya Allah Nenek kita tercinta Sekarang-sekarang, ini dimana? Cepet, cepet, cepet Ayo, semua, semua, semua HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY GESTINYA ARSYA Halo, terima kasih Eh, kasihan Arsya gak sih? Mereka, terima kasih Mereka, terima kasih Mereka, terima kasih Foto barengnya Tenggu Arsya ya GESTINYA ARSYA Guys, malam ini malam Nif Susakban Ayo kita memberingati malam Nif Susakban Pengajian ya Pak ya Halo semuanya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taukah kita nanti bagaimana tinggi kita seorang wanita Nih disini perempuan paling tinggi siapa Tingginya berapa 165 Yang laki berapa disini tingginya Indi Ojah 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 170 Saya ingin sampaikan ada berita di dalam hadis Sohya Mulia Nanti di akhirat kelak perempuan tingginya 17,5 meter Lelaki tingginya 33 meter Punda kanan kita bertemu dengan punda kiri Ini seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat Kulitnya tebelnya seperti bagaimana perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat Kebayang gak betapa besarnya nanti manusia di akhirat kelak Kenapa Allah ciptakan besar Ternyata salah satu jawabannya adalah Walla in kafartum inna azabila syadid Allah ingin rasakan Allah ingin mengazab bagi mereka yang kufur dari nikmat-nikmat Allah SWT Oleh karena saya ingin mengawali perjumpaan kita bersama Di malam yang mulia ini Malam Nisbu Nisbu itu dalam bahasa Arab artinya setengah Artinya setengah hari lagi Setengah bulan lagi Kita akan sampai pada bulan Ramadan yang mulia Oleh karena saya ingin mengawali perjumpaan kita dengan sama-sama Kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita Yakni ucapan Alhamdulillah Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang mulia Yakni bulan Ramadan Ini kalau ada pertanyaan sederhana buat kita Bulan yang paling mulia bulan apa? Bulan Ramadan Kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang paling mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan Manusia yang paling mulia siapa? Muhammad Rasulullah SAW Kenapa Muhammad Rasulullah disebut sebagai manusia yang paling mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran kepadanya Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan Quran Kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Jangan tinggalin Al-Quran Siapkan diri kita menyambut bulan Ramadan dengan Al-Quran Siap? Siap 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 Insya Allah kita dimampukan Allah Di bulan Ramadan nanti Setiap saat kita pegang Quran Kita baca Quran Kalau bisa Mas Anang ingetin Bunda Asanti ingetin Eh yang belum baca Quran baca lagi Walaupun satu ayat Walaupun satu ayat Paling tidak satu ayat yang kita baca Allah tidak hitung satu ayat Tapi satu huruf Itu ada sepuluh kebaikan Bayangkan Di bulan Ramadan Allah lipat gandahkan Di bulan Ramadan Bulan yang paling berkah Bulan paling mulia Coba lihat Coba lihat Hanya di bulan Ramadan Biji salat bisa kita makan Biji salat bisa kita makan Di bulan yang lain gak bisa Cuma di bulan Ramadan Ya Ada yang doanya belum dikabulkan? Banyak Tahu gak? Allah itu kasih statement yang sangat luar biasa Di surah Al-Bakor ayat 186 yang paling bawah Allah berikan statement bahwasannya Setiap yang doa kepada Allah pasti dikabulkan Allah SWT Yang sampai detik ini Yang doanya belum dikabulkan Boleh jadi memang belum dikabulkan Tapi Boleh jadi kita belum menangkap sinyal jawaban-jawaban doa dari Allah Pada saat dikesempatan yang mulai ini Mari yakinkan lagi hati kita Bahwasannya Allah akan kabulkan doa-doa kita semua Amin Dan bulan Ramadan Waktu yang tempat Waktu yang tepat Untuk kita memohon kepada Allah Agar Allah kabulkan doa-doa kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menanya-tanya sekarang Kalau misalnya kita gak tahu hutang puasa kita yang lampau-lampau cara mengembalikannya gimana? Membayar hutang puasa yang kita gak tahu jumlahnya Puasa sempur hidup Allah sebutkan bahwasannya puasa itu wajib Untuk kita semua yang beriman kepada Allah Makanya Ini kalau kita belum atau pada saat itu berhalangan gak bisa puasa Kita ganti di hari lain Ganti di hari-hari tertentu kata Allah Terus kalau kita lupa berapa jumlahnya Sampaikan kepada Allah Kalimat permohonan ampun Yang begitu dalam Sampaikan pertobatan kita kepada Allah Kemudian Ya sambil dihitung Bagaimana perkiraan kita berapa kali meninggalkan puasa-puasa yang kita lewati Ya karena biar gimana pun Kalau kita udah lewati Ya yang lalu dianggap Masih hutang sebenarnya Masih ada hutang kita kepada Allah Makanya salah satu Membayar hutang kita Kalau kita belum mampu lagi menjalankan puasa itu Maka pertobatan lah hal yang sangat Harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana biar kalau kita sholat Kita lebih husyu Kalau mau cepat-cepat Pertama itu Yang kedua Kalau kita orangnya tukang kentut Misalnya Kalau sholat pasti pengen kentut-kentut Akal mungkin berhenti lagi Berhenti lagi Bagaimana ya Oke pertanyaan bagus Pada saat kita mau sholat Kemudian kita bisa husyu dalam sholat kita Gak terburu-buru Maka pertama Kita harus niatkan Sholat kita ini memang Bukan hanya untuk menggunggurkan kewajiban Tapi kita jadikan sholat sebagai kebutuhan pokok Misalkan pada saat sholat Allah Kita angkat tangan Teman-teman tau gak Pada saat posisi sholat Kita ini sedang angkat tangan Sesungguhnya kita udah posisi nyerah sama Allah Ya Allah saya udah nyerah Saya udah serahin semua hidup saya kepadamu ya Allah Dan teman-teman harus tau adalah Ketika posisi kita angkat tangan Maka disini Allah pasti turun tangan Rasakan bagaimana getaran kalimat Allah Kita ucapkan Jadi gak boleh baca dalam hati Harus diucapkan Gak dalam hati Kenapa? Karena kalau dalam hati Syaitan akan mengganggu kewajiban sholat kita Itu yang paling penting Ini mau nanti Arsi Kenapa sih kita kalau zikir Karena semua Astagfirullah Astagfirullah Itu gitu Gak dalam hati Oke Ini Arsi bertanya Kenapa pada saat kita zikir Itu harus ucapkan Kalimat Astagfirullah Astagfirullah Gak kalimat yang lain Gak kalimat yang lain Kalimat Astagfirullah Wa atubu ilaih Adalah kalimat Dimana Rasulullah Juga biasa baca kalimat ini Dalam sehari Itu seratus kali Yang perlu kita tahu Bahwasannya Rasulullah juga Menganjurkan zikir Dengan kalimat yang lain juga Subhanallah Wa bilhamdi Subhanallah Al-Azim Rasulullah juga Menganjurkan baca Subhanallah 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 Tahu gak teman-teman Doa keluar kamar mandi Ada yang tahu? Bunyinya apa? Gufro Gufro Naka Pada saat kita keluar Keluar kamar mandi Baca Gufro Naka Kenapa baca Gufro Naka? Karena hanya di kamar mandilah Rasulullah Dan kita semua Tidak bisa mengingat Allah Tidak bisa menyebut nama Allah Hanya di kamar mandi Disitulah pada saat Keluar kamar mandi Gufro Naka Minta ampunan sama Allah Subhanallah Makanya banyak orang yang meninggal di kamar mandi Nah ini menarik Banyak orang yang meninggal di kamar mandi Saya sering bilang Kalau orang yang jatuh di kamar mandi Itu sakit Sembuhnya lebih lama Dibanding di luar kamar mandi Kenapa? Karena di dalam kamar mandi Itu ada bantuan syaitan Sampai kita jatuh kepleset Itu ada syaitan yang ikut main disitu Makanya dianjurkan pada saat Kita masuk kamar mandi kaki kiri Doanya Allahumma ini Masuk kaki kiri Keluar kaki kiri Karena di dalam kamar mandi Ada syaitan jenis perempuan Dan jenis laki-laki Ustaz Saya pernah dengar Katanya kalau Rasulullah Waktu beliau marah Ketika dalam posisi berdiri Beliau duduk Ketika masih marah Beliau akan berbaring Ketika masih marah juga Maka akan Ambil hudu dan sholat Nah yang saya tanyakan Sholat disini tuh Bagaimana ya? Ustaz mengerjakannya Pertanyaan bagus Pada saat kita marah Memang ada sebuah cara Untuk meredam marah Rasulullah sampaikan Dalam hadis suhya mulia Kalimatnya Sesungguhnya marah itu Datangi dari syaitan Kita harus tahu Marah datangi dari syaitan Pada saat marah Faya jelis Maka ambil hudu dulu Kalau misalkan Ambil hudu masih marah juga Faya jelis Maka duduk Kalau masih marah juga Berbaring Tapi ada satu kalimat Yang dianjurkan Rasulullah s.a.w. Pada saat marah itu terjadi Ya ini kalimat isti'al A'udhu billahi minasyaitan wa jim Walaupun misalkan Sholat Sholatnya sholat apa? Sholat hajat aja Bilang sama Allah Untuk meredamkan itu semua Misalkan di waktu duha Yang dianjurkan sholat duha Ya Yang dianjurkan Terima kasih telah menonton! Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita punya seorang yang kita sayang Kita tahu dia bohongin kita Tapi dia merasa gak dibohongin Dia merasa kayak gak ada dosanya Sedang membohongi kita Al-arwah hujunu dumujanada Ruh ini akan nyaman dengan yang sefrekuensi dengan kita Ruh ini akan bisa kumpul dengan siapapun yang sefrekuensi Kalau misalkan kita sudah gak nyaman, gak sefrekuensi Allah punya cara memisahkan kita dengan dia Allah punya cara ngejauhin kita dengan dia Walaupun kita berusaha Dia tetap mendekati kita Allah punya cara sendiri nanti Kenapa? Karena ruh ini punya frekuensi yang sama Ketika dia berkumpul dengan ruh-kumpul yang lain Ketika dia berkumpul dengan ruh-kumpul yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti kita sudah merasa harus siap-siap menuju bulan Ramadan Mudah-mudahan tahun ini ramadhannya menjadi tahun Menjadi ramadhan yang lebih baik dari tahun yang lain Mudah-mudahan malam ini menjadi lebih baik dari bulan Ramadan Ayo kita makan yuk Ayo oke yuk Nama ini siapa? Udah sampai Udah surat apa? Ayo surat apa? Ini ada sushi ya ini sushi Tanya ini mas ini ada apa aja mas? Ini ada misosop, ada kuding buah, kuding oreo, ada nasi juga Terus ada chicken cassini juga Minumnya ada orange juice sama lewenti Ayo ambil Yang mau daging ini ya yang mau daging Ustaz boleh ini, bisa ini Bebas Ustaz Daging-daging kan disitu, Staz Ada mie juga ya? Ramen Oh ada ramen Wow Atraksi Kaget ya Lumpang makan si mie juga ya Kalo nomornya kas berapanya sih? Sekuruh, aku 12 12 itu berarti kas berapa? 5 Oh kas 5 Yang lainnya? Eh sama aku juga 6 Kas 6 Kas 3 Kas 3 SD Kas 5 Kamu kas 5? Kas 5 Ya udah, selesai makan ya Oke guys, aku mau punya makan-makan dulu Tuh ada puding, ada makanan, banyak dan anak-anak adek-adek juga udah pada makan semua disini coba kita tanya ya Udah pada kenyang belum? Udah Ada banyak pak Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Janganlah pemula airan kasihan Semoga Allah balas kebaikan Kaya dan mudah besar warga Amin Dadaaa Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.